Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aprilia Difka Fadri, saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara agar kita tetap bisa bersungguh-sungguh dalam meraih hal-hal di dunia Tetapi tetap bisa mempertahankan zuh juga Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zuhud itu mengosongkan kolbu dari rasa mencintai dan memiliki dunia Kejarlah dunia untuk akhiratmu Jadi orang sufi, orang yang belajar tasawuf bukan meninggalkan dunia Mengejar dunia tapi tidak dijadikan tujuan Dunia itu adalah balagun ilal akhirah, media untuk akhirat kita Yang salah itu dunia dijadikan tujuan Itulah yang membuat gelap mata hati kita Yang membuat kolbu kita terhalang Jadi kejarlah dunia, kejarlah jabatan tapi untuk akhirat sehingga menjadi amanah dirasakan Maka tadi contoh Nabi Sulaiman AS meminta kepada Allah ilmu Akhirnya diberi kerajaan, diberi singgah sana Jadi bukan berarti tidak boleh mencita-citakan dunia Kejarlah dunia ini tetapi untuk akhirat bukan untuk tujuan Maka Imam Ali rahimahullah mengatakan Sayyina Ali r.a mengatakan Dunia itu pergi menjauhi kita Akhirat datang mendekati kepada kita Jadi betapa salahnya orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang akan menjauh dengan kita Tapi kita menjauhi apa-apa yang akan datang kepada kita Maka Al-Saba itu jangan salah orientasi Kejarlah dunia, orientasinya untuk akhirat Raihlah jabatan yang tinggi, orientasinya untuk akhirat Bukan dunia untuk dunia Dunia ini adalah akan kita tinggalkan Akhiratlah yang akan kita hadapi Maka akan lahirlah orang-orang yang amanah Diberi jabatan amanah Seperti Nabi Sulaiman AS Seperti Syekh Abu Hasan Asadili Diberikan kekayaan, dia akan amanah Karena dunia tidak dijadikan orientasinya Akhiratlah yang menjadi orientasi Dunia sebagai media sahabat ibadahnya Menjadi teman ibadahnya Maka oleh sebab itu tadi Juhud itu adalah kosong kolbunya Tidak dijadikan tujuan dunia itu Tapi hanya Allah Dia genggam, dia manage perusahaan Dengan sebaik-baiknya Dan itu semua untuk orientasi akhiratnya Karena akhiratlah yang akan kita hadapi Dunia itu adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!